Menteri Bapenas Republik Indonesia, Bambang PS Brojo Negoro, nyetujuan konsep pereduan kamil mengenai penguangan Ibu Kota Negara Anyar, Anu Kompak. Tapi Bambang ngerong kudu air, ruang terbuka hijau atau RTH, anulaga di Ibu Kota Anyar, kelawan konsep Forest City. Nalika di wawancara di ITB, Pw. Salasaburang, Menteri Bapenas Republik Indonesia, Bambang PS Brojo Negoro, lega Ibu Kota Negara Anu Anyar, nyetujuan di laluwek Kutai Kartanegara Sarta Penajem, dicadang ke nitis 180 ribu hektare. Tapi penguangan kota Anu Munggaran, ukur salaga genep ribu hektare, tului tumuh jadi opat puluh ribu hektare. Eta konsep anudita rataste, minimal diweweganku 50 persen ruang terbuka hijau atau RTH, kelawan konsep Forest City. Eta Hage ngajawab kritik Ridwan Kamil, ngenaan lahan Anuka Cida Legana. Nah jangkitu bambangnya tujuan konsep Emil, pata lijing tempat aktivitas anudiwangun kompek. Ya mungkin Pak Ridwan Kamil kan tidak melihat statement saya secara lengkap. Jadi 180 ribu hektare tanah yang dicadangkan. Tapi tahap pertama tadi saya katakan, kita 6 ribu hektare dulu, kemudian baru menuju 40 ribu hektare. Dan itu pun target kita minimum 50 persen uang. Pihak Nabukat Target Dina Tahun 2020, Eta Asas Perlegalan, Ibu Kota Nyarte, Segancang Napungkas, Sarta Dina Akhir 2020, Konstruksi Mimiti di Petembeyan. Pihak Nabukat Target Dina Tahun 2020 opat, Mimiti Nyorang, Pemindahan Pemerintahan, Dume Anu Mimiti Diwangun, Mangrupa Fasilitas Pemerintahan, Tepika Rumah Dinas. Lian tikitu jeng lengan peraturan pemerintah, Muka lolong krang rukun gawe prak-perakan ngokolakin aset, Minaka sumber panarimaan negara ngalewatan PNDP, Anu bakal dioptimalkan, Dengar rojong waragad pangwangunan Ibu Kota Anyar. Budi Hartati, Bandung TV